Terima kasih telah menonton! Bikit-bikit makan Kamu gak suka pangsitnya kan? Enggak, ini ambil aja Suka banget sih ngambil makanan aku Udah lama juga sih Aku gak ngerasain makan siang Yang menyenangkan banget kayak tadi Aku seneng deh Lihat masaka sekarang udah mulai berubah Dan balik seperti masaka yang dulu lagi Bu Ya, Cecil mau kasih dokumen tentang Project kita yang kita kerjain sekarang Oke Oke Tadi ibu nolak makan siang sama Cecil Karena mau makan siang badan siang pasaka ya Oke 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 Terima kasih ya Pak Coki Tapi Gue gak nyangka lo bisa dateng kacar beginian Cok Lo kenal sama Masih sambutan tapi Kasih sambutan tapi CEO itu Ya Ya Dia Dia langanan gue Cok Dan gue kenal baik sama dia Oke juga nih relasinya Dion Gue lewat Dion aja kali ya minta kenalin Tapi repot juga sih Tapi repot juga sih Kalo hudu bahasa-bahasi Oh iya Lo bisa kenalin gue gak sama lagi Ya Gue bisa kenalin lo Apa sih yang gak buat lu Coki Moga Dion baik kayak gini gak ada maunya Mau sekarang gue kenalin Boleh Oke Silahkan Permisi Pak Marwan Ya Ini kebetulan temen saya pingin mu Kenal dengan Bapak Oh iya Oke Pak Marwan Halo saya Coki dari Bicara ini Ya terima kasih udah hadir di kacara ini Ya Silahkan dilihat inilah hasil Property yang baru saja Selesai kami kerjakan Iya Semoga kedepannya kita bisa Menjadi mitra bisnis Ya It's very nice Silahkan Coki Tuh Mama juga berhak dong Mama ini kan neneknya Padahal ya Mama udah cariin nama itu Dengan sungguh-sungguh Berbulan-bulan Kok enak aja sih diganti-ganti gitu Gak mau dipake Kenapa sih Gak ngargain banget sih Mama tetep aja kan Harusnya kan yang paling berhak tuh orang tuanya Ya aku sama Riri Ma Udah 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 No debat ya Pokoknya Pake nama Yang kuda mama cariin Kamu tau gak Itu artinya abian Itu bagus banget Artinya Kegembiraan Malah tuh pengen banget Anak diantara kalian itu Ya Untuk memberikan Kegembiraan Kebahagiaan Untuk kalian Di tengah-tengah nih Hah Keluarga kalian tuh sering berantem Sayang Itu arti namanya bagus juga sih Nah Gimana kalau kita Pake nama itu aja Mas Boleh gak kita ngobrolnya empat mata Oke Oke Saya gak sengaja ketemu sama Masaka tadi Saya liat soalnya dia abis cekcok sama Bu Wiryo Jadi saya Coba tanya aja Makanya sekalian makan siang bareng Tapi Oke Ya ya Enggak tapi ini cuman Sebagai Apa Biar kamu jelas aja Kamu tau Kalo saya sama Masaka tuh tadi makan Emang cuman sebagai teman Udah ingat lu aja Iya 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 percaya Bu Tapi Hati-hati loh Bu Takutnya ibu susah move on nanti dari Pasaka Soalnya kayaknya Pasaka lagi berusaha banget tuh Deketin ibu lagi Ya kamu Ya kamu Perhatian banget sih sama saya Udah ya Ini udah saya tanda tangan Gak ada lagi ya Gak ada kok Gitu aja Thank you Tom Kamu malem ini tidur dimana? Kamu gak usah khawatir sama aku Lebih baik kamu khawatir sama ibu kamu ya Kamu tuh masih baik banget ya sama ibu Padahal ibu udah kasarin kamu loh Aku hanya berusaha lebih kuat aja sayang Terus keadaan kamu gimana? Aku udah mendingan kok Udah sehat Kayaknya karena ketemu kamu deh Pokoknya kamu jangan mugup makan ya Ya Sebentar lagi aku pastiin Kita pasti dapet tersudar ibu kamu Pokoknya sebentar lagi juga kita bakal balik lagi bareng-bareng ke Jakarta Ya sayang Tunggu Kamu janji ya sama aku Iya sayang aku janji Yaudah kamu jangan khawatirin aku ya Aku tutup teleponnya ya sayang Yaudah Kalo gitu Kamu istirahat ya Bye Bye Thanks ya lo udah kenalin gue sama si lo tadi Sama-sama Coki Tapi ngomong-ngomong Apa lo bisa ada disini? Setau gue ini acara buat Perusahaan untuk nambah relasi Emang lo punya bisnis apaan? Ya kalo lo penasaran kenapa ngelujuin sama gue aja Gue jamin cok Ini bukan bisnis sembarangan Lo masih nyimpen nomor gue kan? Kalo berubah pikiran Contact gue Oke coki Enjoy cok Sebenernya Dion bisnis apaan sih? Ibu udah Di rumah Kamu kenapa sih? Ngambil kue aja lama banget Untung aja tadi keburu disajikan waktu meeting Udah diambilin Gak makasih Malah ngomel Besok kita ke dokter kandungan ya Saya udah booking dokter terbaik Laga dan keluarga Wirio Dit Ini aku bawa makanan buat kamu Oh belum makan kan? Belom sih Tapi feeling aku nih Kamu pasti mau cerita sesuatu ya Hehehe Iya kamu tau aja Aku pengen ngobrolin sesuatu sih sama kamu Kalo gitu makan di ruangan aku aja Oke yuk Itu Saka dan Nina mau ngapain ya? Gak bisa dibiarkan nih Selin lagi Pasti dia mau ngebahas plan weekend nanti Hai Dante Ini aku mau ngasih tau kamu Kalo aku punya beberapa opsi tempat itu Buat kita nanti jalan Saya ikut kamu aja ya Pasti kamu udah nentuin kan Yang mana yang terbaik Kamu gimana sih? Kan kita jalannya berdua ya Kamu juga harus pilih lah Kamu yang ajak juga Gimana deh Atau gak gini aja Gimana kalo sekarang kita ketemu Tapi kamu bisa jemput aku? Halo Halo Dante kamu masih Masih disana kan? Halo Ah Iya 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 Boleh 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 Nanti saya jemput kamu ya Oke Sekalian kita bahas ya Bye Tapi saya besok Gak bisa Bu Memangnya kamu ada kesubukan apa sih? Ya kan saya mau beres-beres Terus mau Ehm Nan Nan Besok juga mau coba Resep-resep baru ya Buat menu masakan besok ya Bi ya Iya Nan Iya Bisa ya Bu Sudah ya Ditaya Semua rencana kamu itu tidak penting Buat saya yang terpenting adalah anak dalam kandungan kamu Iya tapi maksud Maksud Cukup Besok kita tetap ke dokter kandungan Kamu ini gimana sih mas? Aku sebel deh sama kamu Kenapa dihiain nama dari mama itu? Itu kan anak aku Harusnya aku yang kasih nama Bukannya mama kan? Sayang gini gini Coba deh kamu 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 Dengar ya Nama yang dikasih mama itu bagus loh artinya Abian itu kan artinya kegembiraan Nah Ketika bayi kita lahir itu membawa kebahagiaan untuk keluarga kita Kan oke dong Iya tapi tetap aja kenapa harus mama Kenapa mama diturutin Kenapa kamu dikit-dikit ikut semua kata mama Kita kan udah punya anak mas Nanti kalo misalnya mama atur-atur soal didik anak Langsung anak Kamu ikutin semuanya gitu Mas Jawab Jawab Ya Jadi kayak gitu ceritanya Akhir pernikahan aku sama Bram Berarti Kalo kayak gitu Menurut aku sih statusnya ngeberatin kamu ya Iya gak sih? Ya memang aku tau kok Itu bakal ngebebanin aku But I have to take it Aku udah fix untuk bercerai Jadi aku gak mau nunda-nunda lagi Apa kamu lakuin ini karena Masalah yang waktu itu di Bali ya Yang aku disekep sama dua orang itu Din Kalo emang karena itu masalahnya Berarti alasan kamu cerai itu gak murni menurut aku Bukan dari hati kamu yang paling dalem Kecuali ya kalo emang kamu ada perasaan sama aku ya Kecuali ya Ya Bener sak Aku punya perasaan sama kamu Tidak Tidak Kecuali ya Tambah Tidak Hai. Justin. Selin. Jangan bilang kamu mau jemput Ariana ya? Iya. Aku emang datang kesini buat jemput Ariana. Namanya kenapa sih, Sam? Ariana udah pulang. Kamu mau jemput Ariana udah bilang belum sama orang ya? Jadi gini ceritanya. Ariana tuh minta waktu sama aku, Sam. Jadi aku gak enak kalau aku sering-sering hubungin dia. Makanya aku datang langsung disini. Ya tapi gini loh Justin. Sekarang Ariana udah pulang dari tadi. Ya mending kamu pulang aja juga. Yaudah deh kalau gitu aku balik ya. Oke. Akhir-akhir ini kita sering banget ya. Tepat sub indo by broth3rmax